Intro Imperium ini asalnya tadinya mereka beragama seperti agamanya orang-orang Yunani yang menyembah para dewa tapi kemudian datang agama Nasrani mempengaruhi Imperium Romawi dan akhirnya menjadi kerajaan Kristen setelah itu dan lawan dari Imperium Romawi di masa itu adalah Imperium Persia Imperium atau kerajaan Persia yang melakukan ekspansi tapi tadinya mereka hanya di daerah Iran kalau sekarang itu Iran jadi Persia itu asalnya itu di Iran di seluruh bagian dari Iran dulu namanya bukan Iran tapi ya ada pun kemudian ada yang namanya Iraq ada yang namanya Iraq nah Iraq ini pada asalnya bukanlah Iran bukanlah Furs atau Persia maka dahulu ketika disebut Iraq Iraq Basrah yaitu Iraq beda sendiri bukan dia mereka tidak sebut Persia Purfurs namun di masa itu ekspansi penjelajahan orang-orang Persia kerajaan Persia itu bahkan bukan hanya di daerah Persia mereka bahkan bisa sampai ke daerah Syam bahkan sampai Filastin bahkan juga sampai beberapa bagian dari Mesir kena dengan ekspansi mereka bahwasannya orang-orang Persia ketika itu masyhurnya menyembah api majusi dan hal ini sebenarnya ada sejarahnya mengapa kok menjadi agama majusi yang tadinya itu beragama zurwaster yang kemudian dikenal agama zurwaster adalah agama majusi menyembah api begitu saja menuhankan api atau menuhankan cahaya itu ada kronologinya yang tadinya bukanlah seperti itu tadinya tapi tentu agama mereka ini secara mutlak sesat dan di daerah Persia memang berkembang pemikiran-pemikiran dan keagamaan yang memang sesat dan menyesatkan di masalah juga ada namanya madhab namanya mazdakiyah nanti namanya madhab, keagamaan namanya mazdakiyah atau agama pengikut mazdakiyah yang mana ini sangat ekstrim dalam masalah eksploitasi perempuan dan juga kekuasaan, harta yang nanti mudah-mudahan bisa kita jabarkan dikatakan oleh para ahli sejarah imperium Persia dikenal dengan negeri Persia atau Kisra negeri Persia atau Kisra dan Kisra itu adalah sebutan untuk kerajaan atau raja untuk orang-orang Persia Kisra, raja untuk orang Persia Firaun, raja untuk Mesir Kisra, raja untuk Romawi jadi semua itu adalah nama bukan nama orang Firaun bukan nama orangnya Firaun tapi nama kelar yang memang dinobatkan kepada setiap yang menguasai pemerintahan Mesir kerajaan Mesir maka disebut Firaun entah nanti namanya apa cabangnya itu ada ada pun di Al-Quran Wallahu ta'ala Firaun yang mana yang keberapa ala kulihal Firaun itu bukanlah nama asli manusia melainkan dia label presiden kayak nama-nama presiden tapi itu versi apa? versi Mesir versi Mesir kuno kemudian ada di Romawi dengan ekspansinya itu namanya Kaisar untuk semua rajanya Kaisar ada pun Persia namanya Kisra Kisra kalau di Arab mungkin disebut Malik makanya kalau Raja Arab Saudi Malik siapa? Malik Salman ada Malik Fahd ada Malik ini jadi Malik Firaun maksudnya Malik gak sama dengan Firaun jadi itu adanya label 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 para raja ya type Imperium Persia ini lebih besar dan lebih munggah dibandingkan Imperium Romawi bagian timur disana dimaksudnya di Persia banyak aliran keagamaan yang susah sebelum sebelum nanti adanya di zaman Abu Bakr bin Al-Khattab ketika menjadi khalifah ya setelah Rasulullah s.a.w. wafat itu belum sampai Islam ke Persia belum belum masuk belum belum didakwahi betul-betul ke Persia belum sampai karena Persia ini ya sebelum Persia dan Irop dan agak sulit untuk sana ada juga nanti teluk Persia bisa lewat laut dan bisa juga lewat darat tapi harus melewati Irop dan agak lebih jauh nah nanti di zaman Abu Bakr baru itu datang Islam ke Persia berusaha untuk mendakwakan orang-orang Persia dan melakukan Persia menuju Islam walaupun berhasil namun berhasilnya tidak begitu total melainkan orang-orang Persia mereka strike back gitu kan baru kemudian di zaman Abu Bakr bin Al-Khattab barulah betul-betul terjadi betul-betul secara masif ya pengislaman dan dan penghancuran keruntuhan Imperium Persia secara total ya seperti itu jadi maka kenapa sampai sekarang orang-orang si'ah rafidhah di Iran itu paling benci dengan Umar bin Al-Khattab karena masih ada sekam kepersiaan mereka sekam kemajusian mereka benci dengan Abu Bakr dan Umar bin Al-Khattab karena Abu Bakr dan Umar bin Al-Khattab diantara faktor masuknya Islam sesuai dengan manhaj Nabi SAW ke tanah Persia jadi walaupun sekarang mereka memang memakai nama Islam Islam versi mereka Islam rafidhah si'ah rafidhah daripada kekufuran makanya kita tidak menganggap Iran itu negara Islam mungkin Iran negara si'ah rafidhah ikhna asyariah dalam bidang fiqh ja'fariyah kita ada bidang fiqh hanafiyyah ada bidang fiqh malikiyyah ada bidang fiqh syafi'iyyah hanabilah zahiriyyah kalau mereka pakai fiqh ja'fariyah yaitu mereka buat-buat sendiri dari banyak riwayat-riwayat yang sanatnya betul-betul perlu dikritisi jadi Abu Bakr radiyallahu anhu terinspirasi ketika di zaman khilafahnya untuk melakukan ekspansi pengislaman atau ekspansi penyebaran Islam ke Tanah Persia tapi tentu itu belum begitu sempurna dan diparipurnakan oleh Umar bin Al-Khattab makanya mereka sangat-sangat-sangat membenci lebih benci Umar bin Al-Khattab sangat-sangat membenci sangat-sangat membenci sekali dan juga Al-Issyah radiyallahu anhu nah disana dahulu kala ada keagamaan yang disebut Zoroaster yang kemudian dikenal dikenal sebagai agama majusi kalau di bahasa kita majus dan dikenal juga namanya agama Al-Mania jadi kalau Zoroaster dengan perbedaan dengan pengikut Zoroaster dengan pengikut Al-Mania Zoroaster ada sejarahnya namun ujung-ujung penyembahan terhadap api atau cahaya kalau Al-Mania ini Al-Mania itu lebih condong kepada penggabungan antara pemikiran penyembahan api digabungkan dengan Nasrani jadi nanti aliran yang namanya Al-Mania mereka itu ketika itu sedang bertengkar antara Imperium Persia versus Bizantium Romawi ada aliran namanya Al-Mania seperti di tengah-tengah yang mana Al-Mania ini kalau masuk ke Kristen itu sudah merusak agama Kristen dan kalau di tanah Persia sebenarnya sudah menyimpang dari ajaran Zoroaster maksudnya tidak begitu sama dengan ajaran Zoroaster tapi orang-orang Persia mereka meridui merestui agama Al-Mania ini Al-Mania ya kenapa karena dengan adanya aliran seperti ini ini bisa menghancurkan Imperium Romawi menyesatkan membuat orang-orang Romawi ya melupakan ketupat Tuhanan mereka melupakan peribadatan mereka karena dengan konsep yang ditawarkan oleh Al-Mania yang merusak ya orang-orang Romawi pemikiran orang-orang Romawi yang memang sebenarnya semua sudah rusak semuanya semua itu sudah rusak sebenarnya yang benar adalah Islam di Tanah Hijaz ketika itu semuanya rusak tapi begitulah mereka mengira bahwasannya mereka bisa merusak padahal mereka sendiri sudah rusak ya nah jadi Al-Mani ya itu adalah ini Al-Mani jangan untuk bilang seperti Jerman bukan Jerman dalam Arabiknya Al-Mania tapi ini beda bukan tidak sama ya nah di permulaan abad ketiga Masihi Al-Mani didirikan madhab ini nah kemudian ada Zoroastr penyimahan terhadap cahaya atau api ada Al-Mania dan kemudian ada yang namanya Mazdakiyah atau Muzdakiyah atau Mazdakiyah dan yang Mazdakiyah ini cukup ekstrim ya nanti insyaAllah akan di kita bahas kalau ada waktunya ada Mazdakiyah muncul pada permulaan abad ke-5 Masihi kalau muncul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abad ke-5 Masihi Pak 500an berarti abad ke-6 lah ya abad ke-6 Masihi berarti ini mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada itu ada aliran namanya Mazdakiyah di Persia atau Muzdakiyah di antara ajaran Al-Muzdakiyah itu adalah para penguasa berhak berbuat apapun diktaturisme yang ditawarkan Mazdakiyah ini ini sangat-sangat ekstrim ya kalau misalnya untuk komunis Mazdakiyah lebih buruk lagi ya nah jadi berhak berbuat apapun dan rakyat tidak bisa ngapa-ngapain ya tentu saja aliran Al-Muzdakiyah ini menimbulkan protes di kalangan rakyat kecil yang diwakili oleh para petani ya jadi Antum tidak bisa menyamakan keadaan Persia itu beda dengan tanah Arab tanah Arab itu banyak burung pasirnya kok Persia itu di beberapa tempat bahkan itu lebih lebih indah dari Indonesia maksudnya tumbuhan-tumbuhannya mantap bagus dan sungai-sungai yang mengalir beda dengan bagaimana tanah Arab atau Yemen nah perampokan pun kerap terjadi di mana-mana jadi ketika pemimpin itu zalim dan itu cerminan rakyatnya maka pasti banyak perampokan di rakyatnya pasti itu ya pasti itu nah para penguasa dengan dalih ajaran masdekiah ini mereka menangkap dan memanjarakan kaum wanita mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat bagaimana kalau Antum melihat sistem komunisme gimana kok komunisme semua harta dari masyarakat gimana milik siapa milik milik bersama dan dibagi rata gitu kan jadi yang udah capek-capek nimbun kekayaan berusaha ya pasti akan diratain dengan orang miskin jadi sama equal semuanya memang kalau bagi orang awam ini equality ini bagus nih kan tapi sebenarnya ini kezaliman kezaliman dalam Islam apakah seperti itu tidak dalam Islam dipersenkan dengan zakat dan itu pun ada batasan nisab dan hawl kemudian dibagikan ke orang-orang mustahik dan bukan hanya fakir miskin bahkan diantar mustahik itu karena kita tidak hanya memandang orang yang berkebutuhan hanyalah fakir miskin Ibn Sabil orang yang misalnya lagi di tengah perjalanan dan kehabisan bensin atau kehabisan dana atau dan seterusnya itu berhak mendapatkan zakat selama perjalanannya bukan lemak Islam selalu memperhatikan hal seperti itu namun kalau equality yang ditawarkan komunisme itu setara semua dibandingkan mezdakisme mana yang lebih buruk mezdakisme jelas kenapa karena semua tanah semua harta rakyat itu milik perminta terus mereka itu apa sekarang rakyatnya ini apakah hanya budak atau bagaimana gitu kan nah mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat tanah perkebunan dan rumah dijalah oleh pemerintah musdakia seakan properti tersebut sebelumnya tidak punya tuan mereka ambil itu semua nah dan ketika di masa Persia itu kursi keperintahan turun-temurun menerapkan sistem monarki yaitu turun-temurun nasab yang turun-temurun mereka menganggap diri mereka keluarga mereka paling tinggi kedudukannya karena mereka adalah titisan dewa-dewa bukan dewa-dewi ya dewa-dewa seluruh sumber penghasilan rakyat menjadi milik para penguasa ini mengerikan ini capek-capek rakyat mereka tidak punya hak untuk menerima dari semua itu kecuali kalau dikasih oleh pemerintahnya ini benar-benar ke tempat-tempat sembahyang yang terpencil jadi saking apa saking udahlah gak bisa lagi kita ngapa-ngapain dan begitu juga kalau misalnya orang-orang di Jakarta di Zolimi misalnya semua yang di Jakarta hartanya dirampas semua pemerintahan misalnya jadi pajak itu bukan hanya sekian persen atau apa semuanya lama-lama orang kalau gak bisa demo yaudah mereka pasti ke tempat-tempat terpencil nusa kambangan tempat-tempat terkencil terpencil seperti kuil dan biara di tempat itu di Persia para petani dan rakyat jelata dijadikan umpan di setiap peperangan mereka yang ganas melawan Imperium Romawi jadi Imperium Persia itu dengan luasnya dari batasan Iran sampai bisa ada ekspansi ke Mesir ketika itu itu mereka bersetuk betul-betul dengan Imperium Bizantium Imperium Bizantium Kristen lebih conong ke Kristen kalau untuk Persia atau Kisra ini lebih conong ke Ayam Muzdakiah dan ada juga Zoroaster pengalut Majusi dan seterusnya jadi beragam mereka itu semuanya sesatnya jadi Imperium Romawi musuh berbuyutan bagi rakyat kecil peperangan ini tidak ada gunanya kenapa hanya melampiaskan hobi dan nafsu para pemimpinnya ketika itu jadi mereka sangat suka perang hancur kami dan yang kecil-kecilnya diajarkan sebagai umpan jadi dianggap seperti lebih rendah mungkin dari binatang nah itu disebabkan memang kerak ke keberagamaan mereka ya dari masalah mindset mereka beragama mereka memang betul-betul kacau kalau ditirik dari awalnya kenapa kok ada Majusi ya ada Zoroaster Anda akan bacakan sejarahnya disini semula-mula kita bisa pahami agama Zoroaster dinisbatkan kepada seorang nabi kuno versi persia katanya ini gak kita imani nabi ini nabi islam ya cuma ini hikayat saja bernama Zaratustra Zaratustra ya gak boleh namain anak dengan Zaratustra nanti ya hidup sepanjang tahun 674 sampai 551 sebelum masih berarti konon kita gak begitu pastikan sebelum kelahiran nabi islam atau saya posibul zaman nabi islam keyakinan agama Zoroaster meliputi aspek monoteism dan paganism sekaligus gimana itu antung monoteism berarti tawhid tapi menganut juga paganisme paganisme ini berarti mendewa dewi kan patung patung dan selanjutnya nah mulanya keyakinan Zoroaster tadinya keyakinan Zoroaster ini jadi sebelum jadi manjusi nanti keyakinan Zoroaster hanya mencakup monoteism saja namun seiring perkembangannya keyakinan agama Zoroaster ini meliputi paganisme jadi sejarawan muslim kontemporal yaitu Profesor Dr. Ali Abdul Wahid Wafi mengatakan bahwa Zaratustra yang nabi versi mereka menyerukan ajaran monoteism untuk menyembah Tuhan yang tunggal mengesahkan Tauhid pencipta segala sesuatu dan segala ini Tauhid Rububiyah baik yang berupa esensi yaitu roh maupun berupa materi jadi semua yang tampak materi ataupun yang berupa esensi seperti roh arwah dan yang tidak kelihatan itu ada penciptanya dan pencipta tersebut disebut oleh mereka namanya Ahura Mazda Ahura Mazda ada gak nama Allah itu Ahura Mazda apakah nama Allah bukan jadi Allah alam seperti ini ajarannya seperti dulunya kemudian menurut penganut Zoroaster Zat Ahura Mazda itu Tuhan yang ditauhidkan versi mereka adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi tidak dapat dilihat oleh mata tidak dapat ditangkap zatnya oleh akal manusia banyak dari manusia ini ketika mereka ketika nabi ini mengajarkan bahwasannya disana ada zat yang menciptakan semua ini namanya adalah Ahura Mazda ya Antum jangan hafalin gak usah dihafalin gak apa-apa kadang-kadang ditanya dikubur itu langsung digaplokin langsung nah itu ketika dijelaskan tentang itu banyak kemudian orang ketika itu tidak mampu mengimani zat dengan sifat seperti ini Antum mampu gak mengimani adanya Allah mampu apakah perlu perwakilan ada kebendaan gak perlu apakah perlu batu untuk mengimani Allah enggak dan orang-orang ketika itu mereka bingung siapa yang kita imani itu Tuhan kita Ahura Mazda tapi gak sanggup akal mereka gak sanggup untuk mengimani yang gaib ini ya tanpa ada perumusan dan penjelmaan tanpa ada simbol ya mengiman dengan sifat seperti ini kecuali kalau zat tersebut dirumuskan dan dijelmakan ke dalam sebuah rumusan yang bersifat material yang sekiranya bisa ditangkap oleh nalar manusia jadi jadi para penganutnya itu mereka berpikir kita mengimani siapa ya mikir-mikir kita mengimani yang gak ada ya ada kita yakin ada cuma gak bisa masuk ke akal kita mereka berpikir gimana harus harus bisa masuk akal akhirnya kemudian Zoroastrianisme para pengadilan Zoroaster membuat rumusan tentang hakikat ketuhanan Ahura Mazda dengan dua rumus penting rumus pertama bersifat Transcendent yaitu Samawi yaitu disimbolkan dengan matahari sedangkan rumus kedua bersifat imanen yaitu ardi bumi sama art kalau sama dirumuskan disimbolkan dengan apa matahari kalau misalnya art disimbolkan dengan api oke api dan keduanya matahari ataupun api mengandung unsur yang memancarkan cahaya sinar menerangi semesta suci dan tidak dapat terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk dan segala bentuk kerusakan itu mereka mereka gitu maka kepada cahayalah kehidupan semesta ini bergantung kata mereka sifat inilah yang paling mendekati untuk digambarkan oleh akan manusia akan sifat maha pencipta jadi kalau kita pikirkan orang-orang ketika itu mulai mereka gimana ya cara kita betul-betul mengimani zat ini yaitu yang tadi namanya Ahura Mazda oh kalau gitu saya kita apa-apa simbol simbol itu kan gak mesti zatnya ya simbol itu hanya apa sekadar ya logo supaya kita itu mengetahui gitu loh oh ada Tuhan gitu loh maka mereka pun menalarkan apa materi yang sekiranya bisa masuk ke dalam kita sebagai simbol adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya maka kemudian oh di langit ada matahari di bumi ada api dan semesta alam ini tidak bisa luput dari adanya dua ini dan tidak ada kerusakan yang bisa merusakkan kedua ini sebagaimana Tuhan Tuhan semua makhluk butuh dengannya sebagaimana semua makhluk butuh dengan adanya matahari dan juga tidak ada yang bisa merusak Tuhan tidak bisa merusak matahari atau api yang ada malah api yang bisa merusak membakar nah akhirnya mereka sampai seperti itu sepertama step pertama syaitan membuat mereka menanarkan seperti itu mensimbol simbolkan seperti itu nah kemudian ikhlas kalian Zoroaster kemudian menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa menyalakan api suci di tungku-tungku api yang terdapat di setiap kuil peribadatan jadi mulai oh pakai api kan mulai pakai api tadinya ini tidak ada api-apian tadinya kalau kita lihat tadinya tidak ada cuma yang penting imani saja ada pencipta tapi kenapa karena mereka tidak puas dengan apa yang diajarkan bagaimana cara meyakini diri kita harus ada pematerian logo atau simbol akhirnya mulai api-apian main lama-lama nah api tersebut harus selalu menyarak dan harus memancarkan cahaya tungku api itu dijaga dan diurus oleh pemimpin agama rohaniawan muda juga oleh para pendeta kuil setiap hari mereka selalu masukkan kayu cundana ke dalam tungku api sebanyak 5 kali kayak kita sholat aja gitu kan ada ritual itu atau kayu lain yang meluarkan aroma wanginya khas terus mereka rafalkan dua ritual keagamaan di sekitar api tersebut ya ketika akan mendirikan sebuah kuil api baru mereka harus menyalakan api terlebih dahulu sampai 9 buah lilin atau obor nyala api di obor pertama kemudian disalurkan untuk nyala api di obor kedua dan selanjutnya dan selanjutnya dituangkan sampai obor yang terakhir nah kemudian terus 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 ya anggapan lama-lama kan menganggap apa-apa menganggap sakral api ini lama-lama ya menganggap sakral api ini anggapan sakral dan cara pengikut peribadatan seperti ini Zoroaster menyucikan api inilah yang pada akhirnya menjadikan agama tersebut ya tadinya mereka meyakini adanya pencipta yang Maha Esa tapi dengan pensimbolan matahari dan api mereka masih menyiapkan tadi pencipta ada satu lama-lama mulai mereka pada akhirnya menjadikan agama tersebut bergeser dari monotheism ke paganisme maka Zoroaster mereka pun mulai berubah menjadi agama panteisme panteisme itu huluri ya yaitu menyatakan bahwasannya pencipta itu Tuhan itu merasuk ke alam semesta ya merasuk ke alam semesta dan juga paganisme api sendiri pada akhirnya berubah tadinya hanya sebatas isyarat logo simbol akan adanya Tuhan sekarang kemudian mereka berubah saking seringnya mereka mensucikan dan mengkeramatkan api akhirnya mereka menganggap bahwasannya api itu adalah sang pencipta itu sendiri mulai berubah dari tadi berusaha bertauhid tapi karena ajaran yang tauhid tersebut gak ada dalil gak ada wahyunya mereka bingung gimana caranya akhirnya mulai disimbolkan maka mulai kemudian mereka menyembah simbol itu nah sejatinya akhirnya terjadi keyakinan konsep dua kekuatan besar dalam kehidupan yang senantiasa berlawanan dan berbenturan yaitu satu konsatu satu apa namanya tadi satu kekuatan kekuatan terang dan satu kekuatan kekuatan gelap ini selalu berperang ini nanti nah makanya bagi mereka ada dua Tuhan Tuhan terang dan Tuhan gelap dan Tuhan terang itu lebih baik dan simbolnya atau bisa dikatakan itu adalah api dan juga matahari wah yang panas-panas yang bercahaya yang bersinar Tuhan gelap itu ke Zoliman kegelapan dan seterusnya nah disitu kemudian akhirnya disitulah kemudian orang-orang disebut majusi penyembah api yang tadinya mereka berusaha memahami adanya pencipta yang satu namun kemudian karena tidak ada wahyu akhirnya mereka makin tersesat makin tersesat dan belum lagi itu masalah akidahnya belum lagi bagaimana masalah kehidupan kesehariannya yang tadi kita bilang masdaki ya itu sampai merampas semua harta milik rakyatnya dan orang-orang persia seperti itu ya sekalian penyembah api yang seperti itu masih ada sampai sekarang kalau untuk melihat di sini fotonya orangnya pakai peci pakai peci pakai peci sama pakai peci kelihatan agak beda sama peci peci putih peci putih kayak peci orang-orang madina dan itu ritual mereka yang mereka lakukan di sini lihat ini orang-orang penyembah api orang-orang majusi kayak ustad-ustad mereka pakai putih pakai peci juga dan pakai jubah kadang-kadang tapi mereka yang mereka sembah api orang kristen pun ortodoks ada juga yang mirip islam yahudi pun ada yang masih berjenggot dan seterusnya nah apakah itu memang karena faktor islam masuk kan enggak tahu walau alam tapi ala kulih hal begitu tadi keadaannya kesesatan orang-orang naswani imprium bizantium dan kita tahu bagaimana waktu kita ceritakan tradisi mereka di pekan lalu dan ini untuk persinya seperti ini ceritanya ringkasnya tentu sejarahnya lebih panjang lagi ya nanti insyaallah enggak tahu kapan ceritanya tapi itu nanti di zaman Abu Bakar di zaman Umar baru Persia itu kemudian ditaklukkan Alhamdulillah dan Majusi dihilangkan tapi sekamnya sekamnya masih ada sampai sekarang dan orang-orang Persia yang masih menyimpan sekam Majusi itu sangat benci dengan Umar bin Al-Khattab dan benci dengan Arab sampai sekarang sebagaimana orang Yahudi benci dengan Arab kalau orang Yahudi benci dengan Arab karena hasatnya mereka disebabkan kok Nabi terakhir bukan ada pada mereka kalau orang Persia benci dengan Arab karena kekuatan api Majusi itu dihancurkan oleh orang Arab yang bernama Umar bin Al-Khattab atau para sahabat Nabi radiyallahu anhu jadi seperti itu sejarah kecil yang bisa suri-suri sejarah besar ya tapi ringkas insyaallah yang bisa kita tuturkan belum sampai ke sejarah Nabi Muhammad tapi supaya kita mengetahui bahwasannya tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu besar Imperium Bizantium itu berapa negara Imperium Kisra atau Persia berapa negara banyak luas tapi ini kemudian lahir dari perut seorang ibu yang kecil yang kemudian ayahnya meninggal akhirnya kemudian memberikan apa namanya Bashir Tabshirah dan juga Nazir menjadi Mubashir dan Nazir kepada banyak sahabat-sahabatnya akhirnya Islam yang mengekspansi semua itu sampai sekarang sampai sekarang dan dijanjikan oleh Nabi SAW tidak ada rumah kelak melainkan pasti akan masuk agama Allah ke dalam rumah itu kita akan membicarakan kondisi dunia lebih tepatnya kondisi keagamaan yang ada ketika atau sebelum Nabi SAW diutus baik sebelum beliau lahir maupun ketika beliau sudah lahir namun belum diutus sebagai Nabi atau Rasul pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Bizantium Imperium Romawi yang mana Imperium ini asalnya tadinya mereka beragama seperti agamanya orang-orang Yunani yang menyembah para dewa tapi kemudian datang agama Nasrani yang mengaruhi Imperium Romawi dan akhirnya menjadi kerajaan Kristen setelah itu dan lawan dari Imperium Romawi di masa itu adalah Imperium Persia Imperium atau kerajaan Persia yang melakukan ekspansi tadinya mereka hanya di daerah Iran kalau sekarang itu Iran jadi Persia itu asalnya itu di Iran di seluruh bagian dari Iran dulu namanya bukan Iran tapi ya ada pun kemudian ada yang namanya Irok ada yang namanya Irok Irok ini pada asalnya bukanlah Iran bukanlah Persia maka dahulu ketika disebut Irok Irok Basra yaitu Irok beda sendiri bukan dia mereka tidak sebut Persia namun di masa itu ekspansi penjelajahan orang-orang Persia kerajaan Persia itu bahkan bukan hanya di daerah Persia mereka bahkan bisa sampai ke daerah Syam bahkan sampai Filastin bahkan juga sampai beberapa bagian dari Mesir kena dengan ekspansi mereka sebagaimana maklumnya dan masyurnya bahwasannya orang-orang Persia ketika itu masyurnya menyembah api majusi dan hal ini sebenarnya ada sejarahnya mengapa kok menjadi agama majusi yang tadinya itu beragama Zoroaster yang kemudian dikenal agama Zoroaster adalah agama majusi menyembah api begitu saja menuhankan api atau menuhankan cahaya itu ada ada kronologinya yang tadinya bukanlah seperti itu tadinya tapi tentu agama mereka ini secara mutlak sesat dan di daerah Persia memang berkembang pemikiran pemikiran dan keagamaan yang memang sesat dan menyesatkan di masalah juga ada namanya madhab namanya mazdakiyah nanti madhab keagamaan namanya mazdakiyah atau agama pengikut mazdakiyah yang mana ini sangat ekstrim dalam masalah eksploitasi perempuan dan juga kekuasaan harta nanti mungkin bisa kita jambarkan dikatakan oleh para ahli sejarah imprium Persia dikenal dengan negeri Persia atau Kisra negeri Persia atau Kisra dan Kisra itu adalah sebutan untuk kerajaan atau raja untuk orang-orang Persia Kisra raja untuk orang Persia Fir'aun raja untuk Mesir Kaisar raja untuk Romawi jadi semua itu adalah nama bukan nama orang Fir'aun bukan nama orangnya Fir'aun cabangnya itu ada ada pun di Al-Quran Fir'aun yang mana yang keberapa ala kulihal Fir'aun itu bukanlah nama asli manusia melainkan dia label presiden kayak nama-nama presiden gitu tapi itu versi apa versi Mesir versi Mesir kuno kemudian ada di Romawi dengan ekspansinya itu namanya Kaisar untuk semua rajanya Kaisar ada pun Persia namanya Kisra Kisra kalau di Arab mungkin disebut Malik makanya kalau Raja Arab Saudi Malik siapa Malik Salman ada Malik Fahd ada Malik ini jadi Malik Fir'aun masih Malik gak sama dengan Fir'aun jadi itu adanya label 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 para raja taip Imperium Persia ini lebih besar dan lebih menggah dibandingkan Imperium Romawi bagian timur disana dimaksudnya di Persia banyak aliran keagamaannya sesat sebelum nanti adanya di zaman Abu Bakr ketika menjadi khalifah setelah Rasulullah itu belum sampai Islam ke Persia belum masuk tidak wahi ke Persia belum sampai karena Persia ini sebelum Persia dan Irok dan agak sulit untuk sana ada juga nanti teluk Persia bisa lewat laut dan bisa juga lewat darat tapi harus dilewati Irok dan agak lebih jauh nah nanti di zaman Abu Bakr baru itu datang Islam ke Persia berusaha untuk mendakwakan orang-orang Persia dan melakukan Persia menuju Islam walaupun berhasil namun berhasilnya tidak begitu total mainkan orang-orang Persia mereka strike back baru kemudian di zaman Abu Bin Al-Khattab barulah betul-betul terjadi betul-betul secara masif pengislaman dan penghancuran keruntuhan Imperium Persia secara total ya seperti itu jadi maka kenapa sampai sekarang orang-orang si'ah rafidwah di Iran itu paling benci dengan Abu Bin Al-Khattab karena masih ada sekam kepersiaan mereka sekam kemajusian mereka benci dengan Abu Bakr dan Umar Bin Al-Khattab karena Abu Bakr dan Umar Bin Al-Khattab diantara faktor maksudnya Islam sesuai dengan Manhaj Nabi SAW ke tanah Persia jadi walaupun sekarang mereka memang kain sama Islam Islam versi mereka Islam rafidwah sy'ah rafidwah yang pada hakikatnya kekufuran makanya kita tidak menganggap Iran itu negara Islam makanya Iran negara sy'ah rafidwah ikhna' syariyah dalam bidang fiqh ja'fariyah kalau kita ada bidang fiqh hanafiyyah ada bidang fiqh malikiyyah ada bidang fiqh syafi'iyyah hanabilah zahiriyyah kalau mereka pakai fikir ja'fariyah yang itu mereka buat-buat sendiri dari banyak riwayat-riwayat yang sanatnya betul-betul perlu dikritisi nah jadi Abu Bakr radiyallahu anhu terinspirasi ketika di mazaman khilafahnya untuk melakukan ekspansi pengislaman atau ekspansi penyebaran Islam ke Tanah Persia tapi tentu itu belum begitu sempurna dan diparipurnakan oleh Umar bin Al-Khattab makanya mereka sangat-sangat-sangat membenci lebih benci Umar bin Al-Khattab sangat-sangat membenci sangat-sangat membenci sekali dan juga Aisyah radiyallahu anhu nah disana dahulu kala ada keagamaan yang disebut Zoroaster yang kemudian dikenal dikenal sebagai agama majusi kalau di bahasa kita majus dan dikenal juga namanya agama Al-Maniyah jadi kalau Zoroaster dengan perbedaan dengan pengikut Zoroaster dengan pengikut Al-Maniyah Zoroaster ada sejarahnya namun ujung-ujung penyembahan terhadap api atau cahaya kalau Al-Maniyah ini Al-Maniyah itu lebih contoh kepada penggabungan antara pemikiran penyembahan api digabungkan dengan dengan ya jadi nanti aliran yang namanya Al-Maniyah kan mereka itu ketika itu sedang bertengkar antara Imperium Persia versus Bizantium Romawiyah ada aliran namanya Al-Maniyah seperti di tengah-tengah yang mana Al-Maniyah ini kalau masuk ke Kristen itu udah merusak agama Kristen dan kalau di tanah Persia sebenarnya udah menyimpang dari ajaran Zoroaster maksudnya tidak begitu sama dengan ajaran Zoroaster tapi orang-orang Persia mereka meridoi merestui agama Al-Maniyah ini Al-Maniyah kenapa karena dengan adanya ajaran seperti ini ini bisa menghancurkan Imperium Romawiyah menyesatkan membuat orang-orang Romawiyah melupakan ketupat Tuhanan mereka melupakan peribadatan mereka karena dengan konsep yang ditawarkan oleh Al-Maniyah yang mengusak orang-orang Romawiyah pemikiran orang-orang Romawiyah yang memang semuanya sudah rusak semua itu sudah rusak yang mudah adalah Islam di Tanah Hijaz semuanya rusak tapi begitulah mereka mengira bahwa saja mereka bisa merusak padahal mereka sendiri sudah rusak jadi Al-Mani itu adalah ini Al-Mani jangan untuk bilang seperti Jerman bukan Jerman dan Arab nya Al-Maniyah tapi ini beda bukan tidak sama di permulaan abad ketiga Masihi Al-Mani didirikan mazhab ini nah kemudian ada Zoroastar penyimahan terhadap cahaya atau api ada Al-Maniyah dan kemudian ada yang namanya Mazdakiyah atau Muzdakiyah atau Mazdakiyah dan yang Mazdakiyah ini cukup ekstrim ya nanti insyaAllah akan kita bahas kalau ada waktunya ada Mazdakiyah muncul pada permulaan abad ke-5 Masihi kalau muncul lebih sama-sama abad ke-5 Masihi Masihi berarti ini mendekati Nabi SAW ada itu ada aliran namanya Mazdakiyah di Persia atau Mazdakiyah di antara ajaran Al-Muzdakiyah itu adalah para penguasa berhak berbuat apapun diktatorisme yang ditawarkan Mazdakiyah ini ini sangat-sangat ekstrim ya kalau misalnya untuk komunis Mazdakiyah lebih buruk lagi jadi perhak perbuat apapun dan rakyat tidak bisa ngapa-ngapain tentu saja aliran Al-Muzdakiyah ini menimbulkan protes di kalangan rakyat kecil yang diwakili oleh para petani jadi itu tidak bisa menyamakan keadaan Persia itu beda dengan tanah Arab tanah Arab itu banyak kurung pasir Persia itu di beberapa tempat bahkan itu lebih indah dari Indonesia maksudnya tumbuhan-tumbuhan yang memang tak bagus dan sungai-sungai yang mengalir beda dengan bagaimana tanah Arab atau Yemen nah rampokan pun kerap terjadi di mana-mana jadi ketika pemimpin itu zalim dan itu cerminan rakyatnya maka pasti banyak rampokan di rakyatnya pasti itu ya pasti itu nah para penguasa dengan dalih ajaran Mazdakiyah ini mereka menangkap dan memenjarakan kaum wanita mereka mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat bagaimana kalau Anda melihat sistem komunisme gimana semua harta dari masyarakat gimana milik siapa milik bersama dan dibagi rata gitu jadi yang yang capek-capek nimbul kekayaan berusaha ya pasti akan diratain dengan orang miskin jadi sama equal semuanya memang kalau bagi orang awam ini equality ini bagus tapi sebenarnya ini kegaliman dalam islam apakah seperti itu tidak dalam islam dipersenkan dengan zakat dan itu pun ada batasan nisab dan haul kemudian dibagikan ke orang-orang mustahik dan bukan hanya fakir miskin bahkan yang termustahak itu karena kita tidak hanya memandang orang yang berkebutuhan hanyalah fakir miskin ibn sabil orang yang misalnya lagi di tengah perjalanan dan kehabisan bensin atau kehabisan dana atau dan seterusnya itu berhak mendapatkan zakat selama perjalanannya bukan dalam manusia islam saya merhatikan hal seperti itu namun kalau equality yang ditaruhkan komunisme itu setara semua dibandingkan muzdakisme mana yang lebih buruk muzdakisme jelas kenapa karena semua tanah semua harta rakyat milik perintah terus mereka itu apa sekarang rakyat diri apakah hanya budak atau bagaimana gitu nah mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat tanah perkebunan dan rumah dijarah oleh pemerintah muzdakia seakan-akan properti tersebut sebelumnya tidak punya tuan mereka ambil itu sebut nah dan ketika di masa persia itu kursi pemerintahan turun-temurun menerapkan sistem monarki yaitu turun-temurun nasab yang turun-temurun mereka menganggap diri mereka kalau mereka paling tinggi kedudukannya karena mereka adalah titisan dewa-dewa bukan dewa-dewi ya dewa-dewa seluruh sumber penghasilan rakyat menjadi milik para penguasa mengerikan ini capek-capek rakyat dan mereka tidak punya hak untuk menerima dari semua itu kecuali kalau dikasih oleh pemerintah mereka menguasainya dengan kesombongan yang tidak bisa digambarkan pola kehidupan mereka seperti binatang untuk menghindari pajak yang amat tinggi dan beban wajib militer banyak dari kalangan petani rela meninggalkan pekerjaannya dan lebih memilih pergi ke tempat-tempat sembahaya yang terkencil jadi saking udah lah gak bisa lagi kita gak apa-apa dan begitu juga kalau misalnya orang-orang di Jakarta semua yang di Jakarta hartanya dirampas semua pemerintahan misalnya jadi pajak itu bukan hanya sekian persenat alpah semuanya kalau orang kalau gak bisa dia mau yaudah mereka pasti ke tempat-tempat terkencil musah kampangan ya kan tempat-tempat terkencil seperti kuil dan biara di tempat itu di Persia para petani dan rakyat jelata dijadikan umpan di setiap peperangan mereka yang gadas melawan Imperium Romawi jadi Imperium Persia itu dengan luasnya dari batasan ke Iran sampai bisa ekspansi ke Mesir ketika itu itu mereka bersetul betul-betul dengan Imperium Bizantium Imperium Bizantium Kristen lebih condong Kristen kalau untuk Persia atau Kisra ini lebih condong mereka akhirnya Muzdakiyah dan ada juga Zoroaster pengalut Majusi dan seterusnya jadi beragam mereka itu semuanya sesat jadi Imperium Romawi musuh berbuyutan bagi rakyat kecil peperangan ini tidak ada gunanya kenapa hanya melampiaskan hobi dan nafsu para pemimpinnya ketika itu jadi mereka sangat suka perang lancurkan itu pemalui dan yang kecil-kecil ini diajadikan sebagai umpan ini diantap seperti lebih rendah mungkin dari binatur nah itu disebabkan memang kerat ke keberagamaan mereka dari masalah mindset mereka beragama mereka memang betul-betul kacau kalau ditirik dari awalnya kenapa kok ada Majusi ada Zoroaster anak akan baca sejarahnya disini semoga-moga kita bisa memahami agama Zoroaster dinisbatkan kepada seorang nabi kuno versi-versi ini tidak kita imani nabi ini nabi islam cuma ini hikayat saja bernama Zaratustra Zaratustra tidak boleh namanya dengan Zaratustra nanti hidup sepanjang tahun 674 651 Masehi ya berarti konon kita tidak memastikan sebelum kelahiran nabi isa isa keyakinan agama Zoroaster meliputi aspek monotheism dan paganism sekaligus monotheism berarti tawhid tapi menganut juga paganisme paganisme ini berarti mendewa-dewikan patung-patung dan seluruh kita mulanya keyakinan Zoroaster tadinya keyakinan Zoroaster ini jadi sebelum jadi manjusi keyakinan Zoroaster hanya mencakup monotheism saja namun seiring perkembangannya keyakinan agama Zoroaster ini meliputi paganisme jadi sejarawan muslim kontemporal yaitu Profesor Doktor Ali Abdul Wahid Wafi mengatakan bahwa Zaratustra yang Nabi versi mereka menyerukan ajar monotheism untuk menyembah Tuhan yang tunggal mengesahkan tawhid pencipta segala sesuatu dan segala ini 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 tawhid rubiyah baik yang berupa esensi yaitu roh maupun berupa materi jadi semua yang tampak materi ataupun yang berupa esensi seteru Allah yang tidak kelihatan itu ada penciptanya dan pencipta tersebut disebut oleh mereka namanya Ahura Mazda Ahura Mazda ada gak nama Allah itu Ahura Mazda apakah nama Allah jadi Allah seperti ini ajarannya seperti ini dulunya kemudian menurut penganut Zoroaster Ahura Mazda itu Tuhan yang ditauhidkan versi mereka adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi tidak dapat dilihat oleh mata tidak dapat ditangkap zatnya oleh akal manusia banyak dari manusia ini ketika Nabi ini mengajarkan bahwasannya disana ada zat yang menciptakan semua ini namanya adalah Ahura Mazda jangan haparin gak usah dihaparin gak apa-apa karena gak ditanya dikubur itu langsung jadi dikeplokin langsung nah itu ketika dijelaskan tentang itu banyak kemudian orang ketika itu tidak mampu mengimani zat dengan sifat seperti ini atau mampu gak mengimani adil Allah mampu apakah perlu perwakilan ada kebendaan gak perlu apakah perlu batu untuk mengimani Allah enggak dan orang-orang ketika itu mereka siapa yang kita imani itu Tuhan kita Ahura Mazda tapi gak sanggup akal mereka gak sanggup untuk mengimani yang gaib ini ya tanpa ada perumusan dan penjelmaan tanpa ada simbol ya mengimani zat dengan sifat seperti ini kecuali kalau zat tersebut dirumuskan dan dijelmakan ke dalam sebuah rumusan yang bersifat material yang sekiranya bisa ditangkap oleh nalar manusia jadi para penganutnya itu mereka berpikir kita mengimani siapa ya pikir-mikir kita mengimani yang gak ada ya ada kita yakin ada cuma gak bisa masuk ke akal kita mereka berpikir gimana harus bisa masuk akal akhirnya kemudian Zoroastrianisme para pengadilan Zoroaster membuat rumusan tentang hakikat ketuhanan Ahura Mazda dengan dua rumus penting rumus pertama bersifat transcendent yaitu samawi yaitu disimbolkan dengan matahari ya sedangkan rumus kedua bersifat imanen yaitu ardi bumi sama dirumuskan disimbolkan dengan matahari kalau misalnya ardi disimbolkan dengan api api dan keduanya matahari ataupun api mengandung unsur yang memancarkan cahaya sinar menerangi semesta suci dan tidak dapat terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk dan segala bentuk kerusakan itu mereka maka kepada cahayalah kehidupan semesta ini bergantung kata mereka sifat inilah yang paling mendekati untuk digambarkan oleh akal manusia akan sifat maha pencipta jadi kalau kita pikirkan orang-orang ketika itu mulai mereka gimana ya cara kita betul-betul mengimani zat ini yaitu yang tadi namanya ahurah masjidat kalau gitu saya kita bikin apa-apa simbol simbol itu kan gak mesti zatnya ya simbol itu hanya sekadar ya logo supaya kita mengetahui oh ada Tuhan maka mereka pun menawarkan apa materi yang sekiranya bisa masuk ke dalam kita sebagai simbol adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya maka kemudian oh di langit ada matahari di bumi ada api dan semesta alam ini tidak bisa luput dari adanya dua ini dan tidak ada kerusakan yang bisa merusakkan kedua ini sebagaimana Tuhan Tuhan semua makhluk butuh dengannya sebagaimana semua makhluk butuh dengan adanya matahari dan juga tidak ada yang bisa merusak Tuhan tidak bisa merusak matahari atau api yang ada adalah api yang bisa merusak ya membakar nah akhirnya mereka sampai itu sepertama step pertama syaitan membuat mereka apa menawarkan seperti itu mensimbol-simbolkan seperti itu ya nah kemudian kalau sekalian Zoro Laster kemudian menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa menyalakan api suci di tungku-tungku api yang terdapat di setiap kuil peribadatan jadi mulai oh pakai api kan mulai tadi kan ini tidak ada api-apian tadinya kalau kita lihat tadinya yang penting imani saja ada pencipta tapi kenapa? karena mereka tidak puas dengan apa yang diajarkan bagaimana cara meyakini diri kita harus ada pematerian logo atau simbol akhirnya mulai api-apian api tersebut harus selalu menyarak dan harus memancarkan cahaya tungku api itu dijaga dan diurus oleh pemimpin agama rahaniawan muda juga oleh para pendeta kuil setiap hari mereka selalu masukkan kayu cundada ke dalam tungku api sebanyak 5 kali kayak kita solat aja gitu kan ada ritual itu atau kayu lain yang meluarkan aroma wangian yang khas terus mereka rapalkan ritual keagamaan di sekitar nyala api tersebut ketika akan mendirikan sebuah kuil api baru mereka harus menyalakan api terlebih dahulu sampai 9 buah lilin atau obor nyala api di obor pertama kemudian disalurkan untuk nyala api di obor kedua dan seterusnya dituangkan sampai obor yang terakhir nah kemudian terus 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 anggapan lama-lama kan menganggap sakral api ini menganggap sakral api ini anggapan sakral dan cara pengikut peribadatan seperti ini Zerwaster menyucikan api inilah yang pada akhirnya menjadikan agama tersebut tadinya mereka meyakini adanya pencipta yang maha esa tapi dengan pensimpulan matahari dan api mereka masih menyebabkan tadi pencipta ada satu lama-lama mulai mereka pada akhirnya menjadikan agama tersebut bergeser dari monotheism ke paganisme maka Zerwaster mereka pun mulai berubah menjadi agama panteisme panteisme itu yaitu menyatakan bahwasannya pencipta itu Tuhan itu merasuk ke alam semesta merasuk ke alam semesta dan juga paganisme api sendiri pada akhirnya berubah tadinya hanya sebatas isyarat logo simbol akan adanya Tuhan sekarang kemudian mereka berubah saking seringnya mereka mensucikan dan mengramatkan api akhirnya mereka menganggap bahwasannya api itu adalah sang pencipta itu sendiri mulai berubah dari tadi apa dari tadi berusaha bertauhid tapi karena ajaran yang tauhid tersebut tidak ada dari tidak ada tidak ada wahyunya mereka bingung gimana caranya akhirnya mulai disimbolkan maka mulai kemudian mereka menyembah simbol itu nah sejatinya akhirnya terjadi keyakinan konsep dua kekuatan besar dalam kehidupan yang senantiasa berlawanan dan berbenturan yaitu satu 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 apa namanya tadi satu kekuatan kekuatan terang dan satu kekuatan kekuatan gelap ini selalu berperang ini nanti nah makanya bagi mereka ada dua Tuhan Tuhan terang dan Tuhan gelap dan Tuhan terang itu lebih baik dan simbolnya atau bisa dikatakan itu adalah api dan juga matahari koyong panas-panas yang bercahaya yang bersidap Tuhan gelap itu kesukuriman kegelapan dan seterusnya nah disitu kemudian akhirnya ya disitulah kemudian orang-orang disebut majusi penyembah api yang tadinya mereka berusaha memahami adanya pencipta yang satu namun kemudian karena tidak ada wahyu akhirnya mereka makin tersesat makin tersesat dan belum lagi itu masalah akhirnya belum lagi bagaimana masalah kehidupan kesehariannya yang tadi kita bilang masjaki ya itu sampai merampas semua harta milik dan orang-orang persia seperti itu ya penyembah api masih ada sampai sekarang kalau untuk melihat disini fotonya orangnya pakai peci pakai peci pakai peci sama jubah kadang-kadang tapi mereka yang mereka sembah adalah api orang orang Kristen pun Ortodoks ada juga mirip Islam Yahudi pun ada yang masih berjenggol dan selanjutnya nah apakah itu memang karena faktor Islam masuk kan tidak tahu tapi hal-hal begitu tadi keadaannya kesesatan orang-orang Nasrani dan kita tahu bagaimana kita ceritakan tradisi mereka di bukan lalu dan ini untuk persia seperti ini ceritanya ringkasnya tentu sejarahnya lebih panjang lagi ya nanti insya Allah tidak tahu kapan ceritanya tapi itu nanti di zaman Abu Bakar di zaman Omar persia itu kemudian ditatukan Alhamdulillah dan Majusi dihilangkan tapi skamnya skamnya masih ada sampai sekarang orang-orang persia yang masih menyimpan skam Majusi itu sangat benci dengan Allah dan benci dengan Arab sampai sekarang sebagaimana orang Yahudi benci dengan Arab kalau Yahudi benci dengan Arab karena hasatnya mereka disebabkan kok Nabi terakhir bukan ada pada mereka kalau orang persia benci dengan Arab karena kekuatan api Majusi itu dihancurkan oleh orang Arab yang berkata Umar atau para sahabat jadi seperti itu sejarah kecil yang bisa suri-suri setiap besarnya tapi ringkas insyaallah yang bisa kita tuturkan belum sampai ke sejarah Nabi Muhammad supaya kita mengetahui bahwasannya tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu besar Imperium Bizantium itu berapa negara Imperium Kisra atau Persia berapa negara kuas tapi ini kemudian lahir dari perut seorang ibu yang kecil yang yang kemudian ayahnya meninggal akhirnya memberikan apa namanya Bashir dan juga Nazir jadi ibu Bashir dan Nazir kepada banyak sahabat-sahabatnya akhirnya Islam yang mengespanji semua itu sampai sekarang dan dijanjikan oleh Nabi SAW tidak ada rumah kelak melainkan pasti akan masuk agama Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikumsalam